Rambutmu tipis, rontok, becau bang Ini aku kasih solusi paling mudah Video kemarin aku suruh kalian pake kopi Masih ingat gak? Aku udah bilang sama kalian Campurkan kopi ke sampomu Biar rambutmu gak rontok Biar ketombemu berkurang Bahkan sampe gak ada loh kalo kalian rutin Kalo parah campurkan sama lemon Mau rambutmu cepet panjang Gak mau pake kopi ya pake lidah buaya Harganya 8 ribuan Lidah buaya ini gak hanya mempercepat Pepanjangan rambut bisa juga menutrisi Meluruskan dan melebatkan rambut Jadi kalo kalian punya permasalahan rambut yang luar biasa Gak bisa ditangani sampe kalian tobat-tobat Cari aja tanaman lidah buaya ini Kalo kalian mau gratisan Ya kalian tanam Satu tahun udah gede-gede lidah buayanya Mau lidah buaya yang kecil, mau yang besar, mau yang panjang Yang penting lidah buaya Kalian blender, tuarkan ke rambut kalian Diamkan selama 1 jam atau 2 jam Kalo bisa semalaman Dijamin dah rambut kalian yang kusam itu, yang bercabang-cabang itu, yang udah gak ada harapan, yang pengen kalian potong Utuh kembali, lebat kembali, berkilau kembali Kalian pakai lah 7 hari, pasti udah keliatan perbedaannya Jangan 1 bulan sekali Terus kalian pengen rambut kalian kayak rambut artis Gak mungkin, gak mungkin Semua itu busus proses sayang Butuh proses, proses Ya kalo kalian banyak duit yang gak usah pakai lidah buaya Tinggal kalian ke klinik aja Ya kan, ada tanam rambut Ada hair extension atau hair apa Itu khusus yang gak mau ribet Tapi ada duit Kalo kalian gak ada duit, yaudah gini aja woy Tengok nih rambutku nih Bekilau kan, panjang kan, hitam kan Karena emang kurawat Kurawatnya ya pakai bahan alami Gak ada duit ke klinik sayang ya Pernah aku tanya tuh ya, tanam rambut berapa Ya ampun puluhan juta, ampun Ampun gak mau, gak mau, gak mau Mending aku tanam lidah buaya Tapi sini gak aku tanam ya Aku beli Segede ini cuma 8 ribu di supermarket Kau punya lahan kosong Kau tanam lidah buaya Gak usah kau malas-malas Minta sama tetangga Tanam, rawat, pupuk Kasih pupuk Kasih pupuk kandang Kasih pupuk apa aja dah Lidah buaya ini bisa juga untuk kulit Gak hanya untuk rambut Untuk muka Biar mengecilkan pori Bisa dijadikan masker tidur Kalo zaman dulu nenek kita Nenek moyangmu, nenek moyangku Itu memanjangkan rambut dengan cara pakai lidah buaya Zaman dulu mana ada kondisioner Yang ada sampo Ada ya sampo zaman dulu Gak tau lah Ya kalo tahun seribuan yang gak ada sampo Gak tau lah mereka cuci rambut pakai apa Tapi zaman dulu Rambut orang lebat-lebat kan Bagus-bagus kan Bekilau-bekilau kan Karena mereka pakai bahan alami Pakai lidah buaya Pakai daun jambu Banyak yang tanya sama aku Kak gimana cara manjangin rambut Sebenernya gampang aja Cara manjangin rambut Gak usah kalian potong selama 10 tahun Pasti udah panjang Kalo untuk ketombek Ketombek parah nih ya Bisa kopi campur lemon Nah kalo daun singkong apa kakak? Nah daun singkong atau daun ubi Sayang ubi kayu Itu juga bagus loh Mempercepat perpanjangan rambut Melembatkan rambut Coba kalian searching di google Lompat daun ubi Tadi gak hanya lidah buaya Kalian tinggal pilih Kopi sama sampo Lidah buaya Ataukah daun singkong Atau daun ubi kayu Kalian tinggal pilih yang mana Ada yang cocok-cocokan Si A cocok pakai kopi sama sampo Si B cocok pakai daun singkong Si C cocoknya pakai lidah buaya Jadi jangan kalian bilang Kok aku gak cocok ya? Gak cocok ya? Orang itu jenis rambutnya beda-beda Kalo kalian gak cocok ya pilih yang lain lah Kalo semuanya gak cocok Berarti kebanyak dosa Gitu aja udah bertobat Nah asli lidah buaya ini Bisa didiamkan selama semalaman Dua jaman Setelah itu kalian bilas Nanti kalian lihat terkejut hasilnya Nanti kalian terkejut hasilnya Dua jaman Dua jaman Dua jaman Dua jaman Dua jaman